Pemilihan Kepala Daerah khususnya Pilkada Jakarta 2024 semakin seru dan memanas. Koalisi Indonesia Maju bermanuver dengan rencana pembentukan Kim Plus. Dimana kata Plus merujuk pada partai-partai yang di Pilpres lalu tak mendukung Prabowo. Jika Kim Plus resmi terbentuk, Anies Baswedan lah yang akan mengalami kerugian. Ia terancam tak bisa mencalonkan diri di Pilkada Jakarta 2024 karena tak adanya dukungan parpol untuk dirinya. Anies Baswedan adalah orang pertama yang mendeklarasikan diri maju di Pilkada Jakarta 2024. Awalnya Anies mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa 12 Juni lalu. Menyusul pada 20 Juni, Partai Keadilan Sejahtera mendukung Anies Baswedan sepaket dengan Sohibul Iman atau disingkat menjadi Aman. Dan yang terakhir adalah Partai Nasdem pada 22 Juli yang juga ikut menyatakan dukungannya kepada Anies untuk menahkodai Jakarta. Partai Nasdem memberi kejutan dengan mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Dukungan ini seperti mengulang hal yang sama saudara seperti pada Pilpres 2024. Keputusan Nasdem ini diambil setelah pertemuan tertutup yang dipimpin Ketua Umum Surya Paloh di gedung Nasdem Tower Jakarta. Pertemuan Paloh dengan Anies dilakukan usai Paloh bertemu Gibran. Membulatkan tekad, menyepakati untuk Pilkada DKI, Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Meski sempat mengantongi dukungan tiga parpol, nasib pencalonan Anies di kontestasi politik Jakarta masih tak menentu. Jika Kim Plus memborong parpol pendukung Anies, Anies terancam gagal nyalon. Di sisi lain, Gerindra dan Golkar telah sepakat mengusung RKS sebagai bakal jagup Jakarta. Partai Mandat Nasional pun buka suara terkait pengusungan Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Kataban sudah hampir ada kesepakatan bulat. Meski begitu, belum ada pecoran soal siapa jadi bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi RK. Ketua Umum Partai Golkar yang kala itu masih di jabat Erlangga Hartarto bahkan mengungkap langsung bakal calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta berinisial S. Erlangga juga menambahkan pencalonan RK di Jakarta bukan untuk mencegal anis beswedan. Erlangga mengklaim Kim fokus pada pencalonan Ridwan Kamil. Tidak hanya Usung Ridwan Kamil, Koalisi Indonesia Maju atau Kim merangkul parpol di luar koalisi seperti PKS, PKB, dan Nasdem. PKS menilai anis gagal menggait parpol lain untuk menggenapkan dukungan supaya bisa didaftarkan ke KPU bersama Sohibul Iman. Mbak Gayung bersambut, PKS mau masuk koalisi sehingga pencalonan anis goyang. Hal itu dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuruh ke-11 PKS mengamanatkan kepada pimpinan untuk melanjutkan komunikasi politik dengan para pimpinan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju. Pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Musyawarah Majelis Syuruh yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP-PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan Partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Anis Baswedan pun menghargai apapun keputusan Partai Kederaan Sejahtera di Pilkada Jakarta. Dari pernyataan yang kami dapatkan dari Gens Galifah Relawan Anis, bahwa Anis Baswedan tetap menghormati apapun keputusan PKS. Ia mengakui setiap partai punya kesempatan, kendala, kepentingan, dan misi masing-masing. Pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Indostrategik Ahmad Hoyrul Umam menyebut kemungkinan goyahnya PKS akibat adanya negosiasi dan kompromi yang bisa jadi menguntungkan PKS. Kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tanggal waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline sehari partai lain. Dan mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda. Punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Ini yang tampaknya membuat partai-partai seperti PKS kemudian menjadi agak goyah. Terlebih ketika ada upaya operasi politik untuk menggergaji rencana pencalonan Anies Baswedan yang kemudian dengan melakukan upaya negosiasi dan juga kompromi dengan kalkulasi kepentingan ekonomi politik yang barangkali jauh lebih menguntungkan bagi PKS, baik dalam konteks eksistensi kepentingan di Jakarta termasuk juga lingkup nasional. PKB sebelumnya juga mengusung Anies, namun pada Kamis malam, Ketum PKB Muhammad Iskandar bertemu dengan Ketum Gerindra Prabu Subianto dengan menghasilkan kesepahaman. Hasil musyawara kerja nasional PKB pun menyukseskan pemerintahan ke depan bersama Gerindra. PKB komitmen sebisa mungkin berkoalisi dengan Gerindra meski tidak di semua daerah. Tak menutup kemungkinan, sinergi dengan Partai Gerindra terjadi di Pilkada Jakarta. Akan kami tindaklanjuti kebersamaan bersama Partai Gerindra, sinergi bersama Partai Gerindra dalam momen-momen politik termasuk Pilkada. Hanya menjadi perhatian publik utama tingkat gubernur atau profesi di Jawa saja kan. Yang menjadi perhatian publik. Dan sudah kami buktikan di Banten. PKB bersama Gerindra. Nanti bisa menyusul di DKI, bisa menyusul di Jawa Barat, bisa menyusul di Jawa Tengah, bisa menyusul di Jawa Timur misalkan. Semuanya dibicarakan kan ada pertimbangan-pertimbangan dan proses. Meski pada 22 Juli lalu Nasdem menyatakan mendukung Anies maju di Pilkada Jakarta, ini tak lantas membuat Anies sudah aman. Menurut Benara Umum Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, surat rekomendasi bisa saja diberikan kepada Anies Peswedan, namun belum tentu di titik akhir. Partai Nasdem akan mendaftarkannya sebagai bakal caguk Jakarta. Politik bergerak dinamis dan keputusan pengusungan bakal calon bisa saja terjadi di menit terakhir. Sinyal Partai Nasdem belum tentu mengusung Anies Baswedan. Di Pilkada Jakarta, yang dilontarkan mendahara umum Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, mengemuka. Anies Baswedan pun menanggapi pernyataan Ahmad Syahroni. Menurut Anies, soal Pilkada Jakarta, biar mengalir saja. Yang lebih fokus pada masalah publik yang lebih penting. Pokoknya kita mengalir saja. Kita jalan mengalir. Kita percayakan pada proses dan kami yakin pada akhirnya semua memberikan kebaikan buat warga Jakarta. Santar disebut-sebut pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus untuk menjegal Anies Baswedan maju di Pilkub Jakarta. Tim kampanye Prabowo-Gibran pun membantahnya. TKN menyebut, koalisi besar adalah kininan parpol. Dimaksudkan agar Pilkada di Jakarta satu putaran supaya menghemat anggaran. TKN Prabowo juga menyayangkan berembusnya isu penjagalan Anies Baswedan untuk melenggang di Pilkada Jakarta. Yang didasari oleh semangat kerjasama dari partai-partai agar masing-masing bisa bersama-sama mendapatkan pemimpin di Pilkada. Baik gubernur, wali kota ataupun bupati yang sesuai keinginan masyarakat. Dan tentunya agar kalau bisa satu putaran, calon unggulannya itu berarti bisa menghemat uang negara. Jadi intinya bahwa itu adalah keinginan dari semua partai gitu loh. Bukan dari upaya siapapun untuk menjegal seseorang. Berbanding terbalik dengan sejumlah parpol yang mulai tergoda masuk dalam Koalisi Indonesia Maju. PD Perjuangan masih bergeming, PDIP tidak diajak dan tidak juga berniat gabung di Kim Plus. Soal Pilgub Jakarta, PDIP masih terus berkomunikasi dengan Anies Baswedan dan partai manapun. Namun, kursi PDIP tidak cukup untuk mengusung bakal calon gubernur Jakarta sendirian. Berarti menimbang-nimbang berarti. Apakah ada kemungkinan untuk mengusungkan Anies Baswedan juga bu di Jakarta? Mungkin saja. Mungkin saja? Apakah berapa persen kemungkinan bu? Apakah di atas 50%? Bisa di atas, bisa di atas banget. Apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies Baswedan sih? Komunikasi imponal pastinya sudah. Kan waktunya masih panjang sampai bulan akhir, bulan Agustus nanti. Jadi masih banyak waktu kita untuk melihat perkembangan yang ada dan dengan kita politik yang masih berkembang. Petinggi Partai Nasda mengungkapkan calon gubernur di Jakarta dan daerah lain di Pulau Jawa menunggu keputusan para ketua umum yang disebut dewa-dewa politik. Situasi Anies yang masih menggantung mirip seperti saat diajukan sebagai bakal calon presiden. Meski punya elektabilitas yang cukup, partai-partai pengusung bersikap UNC atau melihat kondisi terkini untuk betul-betul serius mengusungnya.